Intro Halo semuanya, kembali lagi di kelas online Kelas online kali ini kita akan membahas tentang kerajinan limbah Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa barangka ragam Ada limbah dari rumah tangga Ada limbah dari pabrik-pabrik Dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu Dalam dunia masyarakat yang semakin maju dan modern Peningkatan akan jumlah limbah semakin meningkat Nah, oleh sebab itu kalian harus bijak-bijak dalam proses pengolahan limbah Gitu Selanjutnya, limbah dapat dikelompokkan menjadi tiga Yang pertama, wujud Yang kedua, sumbernya Dan yang ketiga, senyawa Nah, kita akan membahas dari wujudnya Berdasarkan wujudnya, limbah dapat dibagi menjadi tiga Yang pertama, limbah gas Yang berikutnya, limbah cair Dan yang terakhir, limbah padat Nah, dari ketiga wujud limbah ini Juga bisa dibuat karya seni atau didaur ulang Atau diproses agar tidak menjadi limbah lagi Nah, seperti contohnya, limbah gas Limbah gas ini bisa juga dijadikan karya seni Seperti yang dilihat pada video berikut ini Yaitu seorang pria sedang melakukan karya seni melalui asap rokok atau asap vet Nah, namun karena kalian masih kecil Jadi tidak boleh melakukan adegan seperti ini ya Nah, berikutnya, limbah cair Limbah cair yang kalian lihat di video Ini begitu banyak senyawa-senyawa yang beracun Nah, dengan proses dengan alat yang canggih Senyawa-senyawa atau racun-racun yang ada dalam limbah cair ini Bisa diurai sehingga dapat menjadi air yang bersih Nah, berikutnya, limbah padat Nah, wujud limbah padat ini sangat beraneka ragam Seperti keramik, seperti botol bekas, dan masih banyak lainnya Nah, berikut ini adalah contoh dari proses kerajinan limbah padat Jadi, banyak sekali bisa dijadikan kerajinan Nah, itu adalah berdasarkan wujudnya Kita masuk berdasarkan sumbernya Berdasarkan sumbernya, limbah bisa berasal dari limbah pertanian Ada limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik Nah, limbah pertanian seperti kita lihat Di sini ada tumpukan jerami Nah, tumpukan jerami pun bisa dirubah menjadi sebuah karya seni Seperti wayang suket Nah, suket itu artinya rumput Jadi, dari sisa-sisa pertanian atau sisa-sisa padi Bisa dijadikan karya seni Berikutnya, yaitu limbah industri Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan limbah industri Atau limbah industri kayu Di mana sisa-sisa kayu ini bisa dijadikan sebuah karya seni Yang bernilai tinggi dan estetik Seperti yang kalian lihat di video Yaitu seekor kuda yang terbuat dari potongan-potongan limbah krek Berikutnya, yaitu limbah pertambangan Limah pertambangan di sini Kita ambil contoh saja Limah pertambangan batu Nah, sisa-sisa batu pun bisa dijadikan karya seni lho Nah, seperti halnya berikut ini Jadi, sisa-sisa batu ini bisa dijadikan karya seni Seperti telapak kaki Jadi, semua limbah bisa dijadikan karya seni Dan yang terakhir, ada limbah domestik Nah, limbah domestik ini sangat banyak Bisa dari sampah Dan intinya, dia dari sisa-sisa pemakaian manusia Nah, kita ambil contoh Ini adalah telur Sisa telur ternyata juga bisa dijadikan karya seni Nah, ini adalah karya seni dari Cangkang Nah, itu adalah kelompok limbah berdasarkan sumbernya Dan yang terakhir, kita masuk pada senyawa Berdasarkan senyawanya, limbah dapat dibagian di dua Yaitu limbah organik dan limbah organik Nah, limbah organik ini artinya limbah yang mudah membusuk Nah, terus, apakah limbah yang mudah membusuk ini bisa dijadikan karya seni? Nah, jawabannya adalah bisa Contoh Nah, ini adalah limbah dari kulit jagung Dengan sedikit proses Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!